Jelang pernikahan Putri Presiden Joko Widodo, Kahyang Ayu tanggal 8 November mendatang. Tentunya panditia acara sibuk menentukan menu makanan. Salah satu menu spesial yang akan dihidangkan adalah sate kere, hidangan khas Solo, Jawa Tengah. Seperti apa hidangan ini? Mari kita simak liputannya berikut ini. Sate kere bukan makanan asing bagi warga kota Solo. Sate kere terbuat dari kedelai yang diambil dari ampas tahu atau tempe gembus. Sate kere juga menggunakan bahan lain, yaitu jeruan sapi seperti usus dan paru. Sate ini menggunakan istilah kere, bahasa Jawa yang berarti miskin, karena sate ini bukan terbuat dari daging. Konan pada zaman dahulu, sate merupakan makanan mewah dan hanya menjadi santapan kaum erit saja. Masyarakat kelas bawah kemudian memodifikasi resep sate dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tidak menjadi sajian sate pada umumnya, yaitu daging. Sate ini dapat dinikmati dengan berbagai saus pelengkap. Makan pakai sambel, sambelnya sambel kaca gitu loh. Pakai sambel, papai grambang, pakai kecap. Gak seneng, Pak. Kalau campur, apa-apa ada? Oh, ya. Sate kere yang mana minta apa. Daging, ngobo-api, ngobo-api, ngobo-api itu semua. Itu gak apa-apa, yang semua ada. Enak banget. Sambelnya enak. Jadi ketahit kan? Sate kere gini menjadi makanan favorit bagi banyak kalangan Harganya juga sudah setara dengan sate-sate daging Nantinya, makanan ini akan dihidangkan pada acara pernikahan Putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu dan Bumi Nasution di Geraha Sabah, Buwana, Solo, Jawa Tengah Tim Liputan, MNC Media memberitakan